Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokal alam Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini Kami ingin membahas tentang Materi kenapa Setiap burung perkutut lokal alam Sebagian besar itu yang berkaturangkan Suaranya aneh Kira-kira Penyebabnya Seperti apa Mari kita simak secara bersama-sama Burung perkutut lokal alam Kadang Kita juga menjadi penasaran dan Bertanya-tanya Dengan diri kita sendiri Kenapa Burung perkutut lokal alam yang memiliki Jenis katurangkan-katurangkan tertentu Pasti suaranya aneh dan Tidak Lumprah Seperti burung perkutut pada Umumnya Kira-kira penyebab Burung perkutut tersebut Suaranya aneh Itu kalau boleh dibilang Yang penyebab dari burung perkutut tersebut Suaranya aneh dan tidak sama dengan burung perkutut pada umumnya Karena Ya kalau boleh dibilang itu Setiap kelebihan pasti ada kekurangannya Dibalik Kelebihan dari burung perkutut tersebut Yang ibaratnya memiliki kelebihan-kelebihan mungkin Dari Segi Kakinya yang Kelihatan Katurangkan tertentu Ataupun Ada kelebihan dari Apa namanya Bola mata yang Mempunyai katurangkan tertentu Ataupun katurangkan-katurangkan yang lain Pasti Berimbas ke Suara burung perkutut Karena Yaitu Dia yang dia tonjolkan Atau yang Menjadi kelebihan dari burung perkutut tersebut Adalah dari segi Katurangkannya Jadi Dari segi suaranya itu Dia kurang begitu maksimal Dan kurang begitu Bagus didengar Dan biasanya Burung perkutut lokal alam Yang memiliki Suara-suara aneh Itu Pasti mengisyaratkan Atau Memberi tanda sesuatu Yang bermakna Buat untuk kita Pemberitahuan Ataupun itu Peringatan bagi kita Di balik suara yang aneh tersebut Pasti kalau kita Mau telusuri Mau kita Cek Secara pelan-pelan Atau kita Amati Di setiap Anggungan dari burung perkutut lokal alam Yang aneh Itu Pasti ada tanda tertentu Ada isyarat tertentu Yang sekiranya Dapat kita Pelajari Dan kita Pahami Karena Setiap Anggungan burung perkutut lokal alam Yang memiliki suara aneh Dan tidak Pada semestinya Menandakan hal-hal Yang berkaitan dengan Diri kita Entah itu dari Peringatan Buruk Maupun Peringatan Baik Jadi tinggal kita Pinter-pinter kita Mengamati Setelah burung perkutut lokal alam Kita yang memiliki Suara aneh tersebut Manggung Atau berbunyi Kira-kira Dua atau tiga hari ke depan Ada Kabar baik Atau kabar buruk Memang biasanya begitu Kami juga Memiliki Burung perkutut lokal alam Yang sedikit Suaranya aneh Apabila Dia manggung itu Anggungannya Sangat berbeda dengan Burung perkutut yang lainnya Anggungan tersebut Kami Selalu Bersikap Atau berpikir positif Karena Anggungannya itu Selalu manggung Di saat mau Mahrib Tapi setelah Kami ingat-ingat Kami Dari pengalaman kami Setelah dia manggung Oh ternyata Ada kabar baik Bagi kami Setelah Ibaratnya Burung perkutut kami itu manggung Dua tiga hari Berikutnya Ada Adalah Sedikit rejeki Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak disangka-sangka Dan tidak diduga-duga Yang kami dapatkan Nah inilah salah satu Ciri khas Dari burung perkutut lokalam Yang berkaturangkan Tapi memiliki Suara yang sedikit aneh Yang berbeda dengan Burung perkutut Pada umumnya Di setiap Anggungan burung perkutut yang aneh tersebut Menandakan Itu sesuatu Isyarat Atau tanda Atau Pasti memberikan Pemberitahuan Hal-hal tertentu Yang sebenarnya Ditujukan kepada kita Supaya kita lebih jeli Dan lebih paham Tentang Suara Anggungan dari burung perkutut tersebut Walaupun kalau didengar itu ya Suaranya kurang begitu bagus Suaranya Kurang Begitu Menarik Tapi dibalik Suaranya yang Kurang menarik Dan kurang bagus tersebut Menyimpan makna yang Luar biasa bagi kita Untuk kita Pahami dan kita ketahui Karena dari Kita kalau Ibaratnya detail dan paham Makna yang disampaikan Dari burung perkutut tersebut Itu adalah makna baik Makna positif Yang harus kita Tangkap Harus kita ketahui Supaya kita Lebih Paham Dan mengerti Apa yang disampaikan Atau apa Makna dari Anggungan burung perkutut tersebut Karena Yang tahu Baik buruknya Dari burung perkutut Lokal dalam kita Ya kita sendiri Karena Kita kan yang Paham Dan hafal Gerak-gerak dari burung perkutut kita Itu biasanya Kenapa Kalau kayak gini Kira-kira Habis itu kenapa ya Ada apa ya Nah kita harus kayak gitu Jadi Tanda Yang disampaikan oleh Burung perkut tersebut Memang Memang harus kita Pelajari Harus kita Teliti Kenapa Burung perkutut ini Kok Kayak gini Dan Waktunya kok Mereka melihat Kayak melihat Momen-momen yang tepat Dan momen-momen yang pas Dari situ kita Menjadi Suatu Pembelajaran Buat kita semua Tentang Arti dan makna Dari Burung perkutut Lokal dalam Yang memiliki Suara aneh Dari situ kita Dapat Memecahkan Dan dapat Mengetahui Apa yang Disampaikan oleh Burung perkutut Tersebut Terima kasih